maulid itu bin'ah siapa yang melakukan perbuatan bin'ah masuk neraka maka yang mengundang masuk neraka yang diundang masuk neraka yang hadir masuk neraka yang paling panas nerakanya yang ceramah gara-gara tidak boleh memperingati hari lahir Nabi Muhammad s.a.w nih dalilnya Nabi ditanya kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah ya Rasulullah kenapa engkau puasa hari Senin Nabi menjawab zaka yaumahulid tu hari Senin aku dilahirkan Nabi mengingat hari kelahirannya setiap seminggu sekali setiap hari Senin malam ini kita memperingati hari kelahirannya setahun sekali di bulan yang sama itulah bulan Rabi'ul awal kalau setiap hari Senin kalau seminggu sekali boleh diperingati apalagi setahun sekali oleh sebab itu ulama hadis hafal 300 ribu hadis Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dikutip oleh Imam Jalaluddin Abdur Rahman As-Suryuti dalam kitab Al-Hawi lil-Fatawi mengatakan maulid lengkap dengan dalil-dalilnya boleh maka siapa yang melaksanakan maulid silakan yang sudah melaksanakan Alhamdulillah yang ragu-ragu jangan takut akan datang tetap dibuat kantor-kantor dinas buat maulid RTRW buat maulid pengajian ibu-ibu buat maulid bapak kepala daerah buat maulid hadirin hadirat datang jurus maulid 4D datang duduk dengar diam ngantuk-ngantuk sikit diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala tapi insyaAllah Allah lalami tak ada yang mengantuk kenapa tidak mengantuk karena berdiri gimana mau mengantuk saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ada seorang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Abdul Uzzah yang berceramah ini Abdul Sohwan ini orang namanya Abdul Uzzah kalau saya tanya siapa nama Abdul Uzzah siapa itu Abdul Uzzah kenal dengan Abdul Uzzah banyak yang tak ingat tapi kalau saya sebut nama keren nama beken nama terkenalnya oh itu saya tahu Pak Uzzah siapa Abdul Uzzah saya tak tahu Pak Uzzah namanya Abu Lahab oh makanya kalau kenalan sama orang tanya nama siapa nama keren siapa nama siapa Abdul Sohwan kami cari di Facebook kalau tak ada Anton nama Abdul Uzzah nama keren Abu Lahab tempat neraka jahat 6 dalil tambah siada abila abihu atab tapi Abu Lahab azabnya diringankan setiap hari Senin itu beda Abu Lahab sama PNS Abu Lahab paling senang nunggu hari Senin setiap hari Senin azabnya ringan PNS paling tak suka hari Senin upacara hari Kamis senang pagi suka nengok artis yang mimpin senang aerobik pakai celana sepit di tempat lain di Aceh tak ada Abu Lahab diringankan diringankan azabnya setiap hari Senin sama Abu Lahab jadi kalau yang di bawah itu itu di bawah Abu Lahab lah saudara yang dimuliakan Allah SWT ini Abdul Somad ngomongnya ngawur mana lalilnya bahawa Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin buka kitab mafahim yajib antusohah ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Hasani al-Maliki al-Hadis dari kota Makkah